Hai Stylovers, balik lagi di Youtube Stylo Indonesia bareng aku Lara Stylo Hari ini kita akan bahas fakta dan mitos seputar kecantikan dan fashion yang berdedar di tengah masyarakat Penasaran hari ini Lara Stylo akan bahas apa? Simak sampai habis ya! Rasa gatal yang muncul akibat biduran memang sangat mengganggu Mungkin awalnya rasa gatal ini muncul pada satu bagian saja Namun, lama-kelamaan area gatal akan meremet ke bagian tubuh lain Terkadang, biduran pada kulit juga dapat menyebabkan reaksi yang ekstrim Antara lain, pemenggakan pada kelopak mata, bibir, tangan, dan kaki Sesak nafas yang disebabkan oleh penyepitan saluran udara hingga sakit perut dan muntah-muntah Kita cari tahu yuk, apa aja sih yang dapat memicu kondisi ini? Tingginya keadaan histamin pada tubuh dapat menjadi alasan seseorang mengalami biduran Apa itu histamin? Histamin adalah zat kimia yang diproduksi sel darah putih ketika mengalami alergi atau infeksi Namun, terkadang sistem kekebalan tubuh melepaskan histamin ketika tidak ada ancaman nyata pada tubuh kita Hal inilah yang akan menyebabkan aliran darah meningkat sehingga menyebabkan kemerahan pada kulit dengan rasa gatal Beberapa hal lain dapat menjadi alasan munculnya biduran di kulit Terjadi kontak atau bahkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang memicu alergi Konsumsi obat-obatan juga dapat menyebabkan utikaria Set adiktif pada bahan minuman atau makanan seperti pemanis, pengawet, atau pengental juga dapat menyebabkan kemunculan biduran di tubuh Perubahan cuaca dan iklim pada suatu daerah juga dapat menyebabkan kemunculan biduran di tubuh Yang terakhir, kikitan serangga dan infeksi seperti hepatitis dan gemang kelenjar Dapat menjadi alasan kemunculan biduran di tubuh kalian, Steleverse Gejala biduran sendiri, seseorang akan mengalami rasa panas dan gatel pada bagian tubuh tertentu Ruam tersebut dapat muncul dimana saja, mungkin barut, munggung, atau paha Gejala biduran ini dapat berlangsung selama beberapa jam atau beberapa hari Ada pula orang yang mengalami gejala biduran ini selama beberapa tahun atau kembuhan Walaupun kondisi ini sangat jarang terjadi dan kronis Kalian dapat mencegah dan atasi biduran dengan menggunakan obat khusus Atau mengoleskan krim untuk mengurangi munculnya gatel pada tubuh kalian Selain itu, kalian juga dapat melakukan terapi cahaya untuk mengontrol kemunculan biduran di tubuh Lebih baik, lakukan tes alergi atau tes darah atau tes biopsi kulit Agar kamu dapat mengetahui penyebab dan cara mengatasinya Nah, Stylo first, itu tadi informasi yang dapat Lara Stylo sampaikan Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Youtube Stylo Indonesia Lara Stylo pamit, sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya